Bukti cinta sejati antara Presiden Indonesia ketiga BC Habibie dengan istrinya Ainun Habibie sebentar lagi akan dapat dinikmati oleh warga pare-pare Sulawesi Selatan sebagai sebuah monumen. Iya betul sekali, monumen yang terbuat dari bahan perunggu tersebut kini tengah dalam proses pengerjaan dan rencananya akan diresmikan pada 12 Mei mendatang. Dan berikut ini adalah video kiriman dari Rudy Hartono yang merupakan sekaligus penutup net 24 malam ini. Saya Amanda Hach, saya Taufik Effendi, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Monumen cinta Habibie Ainun yang berada di sudut lapangan Andi Makasau, kota pare-pare Sulawesi Selatan hingga saat ini masih dalam proses pengerjaan. Sementara itu patung Habibie Ainun setinggi kurang lebih 2 meter yang dikerjakan di Juwana, Pati, Jawa Tengah sudah dipasang di area monumen. Patung yang terbuat dari perunggu ini nantinya diharapkan menjadi ikon wisata di kota pare-pare. Yang tentunya mampu menarik minat pengunjung dari luar daerah untuk datang ke kota kelahiran Presiden Indonesia yang ketiga ini. Insya Allah akan menjadi ikon utama masyarakat pare-pare yaitu monumen cinta sejati ya, Habibie dan Ainun. Dan insya Allah akan diresmikan langsung oleh Bapak Biji Habibie. Itu rencana peresmian sendiri kamu? Ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, rencana diresmikan pada tanggal 12 malam hari yaitu 19.30. Ini prosesnya ini berapa hari nih Pak Patung ini? Itu waktunya satu bulan, satu setengah bulan. Satu setengah bulan ya? Satu setengah bulan. Ada kendala tidak selama buat Patung ini? Kendalanya di waktu yang selalu singkat. Monumen cinta Habibie Ainun ini rencananya akan diresmikan langsung oleh Biji Habibie yang akan datang bersama keluarga pada tanggal 12 Mei mendatang. Para pekerja di area monumen pun saat ini terus melakukan pembenahan di area monumen agar bisa selesai tepat waktu sebelum acara peresmian nantinya. Terima kasih telah menonton!